Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali bersama saya Erisbunno Arief kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan orang yang sebenarnya namanya sudah sangat terkenal tapi begitu Anda lihat waktu sekarang tampilannya Anda pasti tidak mengenali namanya saya kenalkan saja bocoran namanya Dr. Ani Hasibuan spesialis saraf Assalamualaikum Waalaikumsalam ini benar dokter Ani benar benar ya ya cuman mukanya gak boleh dibuka ini kita masih di ruang boli jangan sampai saya dibilang membohongi publik gitu dengan wajah yang tidak benar ini kan sebenarnya spesialis saraf ya tapi kenapa saya dengar pernah masuk dalam kategori ODP orang dalam pengawasan gimana tuh ceritanya ya jadi memang kami kan kalau secara keilmuan dari bidang saraf tidak merawat covidnya tapi banyak sekali pasien yang dari dulu bukan baru hari ini yang kita namanya rawat bersama ya omnya jadi dalam tim gitu ya misalnya kalau kami di saraf hampir-hampir tidak pernah merawat sendirian misalnya pasien dengan stroke ada diabetes pasti kita rawat bersama dengan internis atau pasien dengan meningitis dengan ada tuberculosis kita rawat bersama dengan paru gitu om jadi pernah satu hari ada pasien dengan stroke ternyata PDP ya saya merawat nah kemudian pasien kenapa tahu statusnya PDP tidak waktu itu awalnya tidak tapi kemudian tahu belakangan setelah dua hari perawatan tapi kan dia memang stroke dan memang itu wilayah saya jadi saya ikut merawat nah kemudian pasien sudah meninggal pada mungkin kontak hari ketiga ya saya mulai demam mulai demam dan kemudian pasien memang dinyatakan PDP dan akhirnya saya masuk dalam kategori ODP gitu om jadi waktu itu sempat demam dan diare waktu itu jadi sebagai dokter kan dokter juga manusia biasa begitu tahu statusnya ODP apa yang dirasakan pada waktu itu ya sebenarnya gini ya om saya ini dulu bukan dulu lah bukan sebetulnya mungkin sampai hari ini sikap saya masih begitu sebetulnya awalnya saya bukan menganggap remeh tapi mencoba melogikakan masalah koronavirus ini karena sebenarnya kan ini dalam kedokteran bukan virus baru ya omnya itu sebenarnya virus yang sudah lama mungkin sekarang ada mutasi-mutasi gitu ya jadi dan memang di kami meyakini bahwa sebagian besar virus adalah self-limiting disease jadi memang apa itu suasirna gitu suasirna itu apa ya sembuh sendiri ya bilang dengan sendirinya iya jadi benar-benar memang tergantungnya kepada daya tahan tubuh jadi memang saya berbekal pemahaman dan pengetahuan itu memang tidak terlalu khawatir awalnya tapi waktu saya mulai demam apalagi demamnya waktu itu sampai 38,9 terus ada diare dan saya sudah dapat apa ya kayak semacam pemberitahuan jadwal dari rumah sakit hari kesekian cek lagi hari kesekian cek lagi saya gak nyangka bahwa saya ternyata down juga down down sekali down jadi sampai dua hari itu saya sama sekali tidak mau bicara dengan siapapun dan saya kan dirumahkan ya istilahnya jadi saya di kamar kunci tidak boleh ada satupun yang masuk semua kegiatan saya cuma di situ terus kalau mbak bawa makanan biasanya diketok pintu dan ya tapi ya itulah ternyata saya takut ternyata saya ternyata saya takut oke takut-takut apa nih takut sakitnya atau takut makinnya nah itu dia jadi ya namanya ibu-ibu kali ya om anak saya tuh ada tiga terus belum ada yang dewasa masih 19, 17, 15 masih remaja semua gitu jadi mikirnya ya ke anak jadi aduh kalau saya mati anak saya yang rawat nanti siapa-apa sih ternyata saya mikirnya sama aja begitu juga ternyata jadi mikirnya ke sana dua hari tuh saya memang tidak kontak dengan siapapun tidak mau bicara oke akhirnya di tes atau nunggu cuma karantina selama 14 hari baru kemudian di tes di tes di tes sesuai protokol hari kedua hari ketujuh alhamdulillah hasilnya negatif oke anda tentu bisa sampai selesai bisa share dong pengalaman jadi ketika dalam masa-masa itu kan memang tidak semua orang bisa mengatasi ya seperti anda sebut tadi ya masa yang sulit itu tip anda yang anda bagikan apa kira-kira dalam menghadapi situasi semacam itu jadi sebelum saya jadi ODP ada sahabat saya jadi ODP dulu jadi waktu itu saya masih ingat karena saya memang bertugas di fakultas waktu kegiatan PJJ saya kadang-kadang masih restriketkan om memastikan bahwa IT siap dan sebagainya waktu itu saya lagi di jalan teman saya telpon saya saya bilang mbak gue gak ketemu lo ya sebulan lo kenapa gue isolasi nih waduh lo yang bener dong bro gitu kan tapi lo baik-baik ya bro enggak gue cuma isolasi aja gue isolasi aja gitu yaudah lo hati-hati bro telepon-telepon gue bro jadi waktu itu saya sempat kaget kan dan shock ternyata teman saya ODP dan itu sebenarnya masuk akal karena dia ahli paru pasti dia ada kemungkinan terpapar nah jadi selama itu kan saya kontak dia terus nah selesai dia baru pindah ke saya kan jadi dua hari saya diem dulu dan hari ketiga saya baru kontak teman saya ini lagi dan saya bilang eh akhirnya gue kena nih gitu terus sekarang apa gejalanya saya bilang saya demam terus diare diarenya masih waktu itu 5-7 kali lah sehari gitu kan terus akhirnya dia jadi berbalik gitu kita saling menenangkan dia menenangkan saya dia bilang lo makan vitamin waktu itu yang saya tanya sama dia tuh saya boleh olahraga enggak gitu dia bilang boleh lah boleh dan waktu itu om memang saya akhirnya olahraga saya memaksa diri pada hari ketiga saya pikir saya mesti sehat dan alhamdulillah saya kontak rumah sakit mereka menyediakan vitamin C yang selama ini dipakai memang untuk orang dengan PDP ya omnya jadi terus kemudian saya melogikakan saya saya makan banyak ya jadi bukan makan banyak sih makan sesuai jadwal biasanya kan saya cuma makan satu kali sehari tapi setelah itu saya makan tiga kali sehari makan dua saya berolahraga berolahraga dan saya menjauhi media sosial saya enggak baca sama sekali saya enggak mau lihat jadi puasa media sosial banyak serem ya di puasa iya karena terlalu banyak hal-hal yang disampaikan itu yang sifatnya itu pesimis gitu menurut saya jadi kita enggak bisa mengoptimiskan diri kita dengan melihat media sosial itu padahal kalau kita saya baca rilis dari SKUI atau dari Itali saja yang bilang bahwa 95% yang meninggal itu sebenarnya adalah lansia dengan faktor comorbid gitu ya jadi tapi nanti kita baca lagi penyakit yang lain gitu ya comorbid itu maksudnya ya ya memang ada penyakit bawaan misalnya sudah stroke termasuk pasien-pasien yang kita rawat juga kan ternyata ada stroke ada gagal ginjal ada macem-macem jadi tidak murni hanya covid itu saja sebagian besar walaupun bawa-bawa usia ini saya mulai sensitif nih kalau begitu jadi saya benar-benar menjauhi media sosial itu juga mengikuti perintah Soami bilang udah kamu buang aja itu telepon katanya itu covid itu lebih bikin takut daripada bikin sakit kayaknya katanya jadi karena kita baca-baca media sosial jadi memang saya sangat menghindari pembicaraan sampai hari ini juga akhirnya saya kurang atas dengan netzel saya gak mau lihat-lihat cerita covid saya mencoba mencari yang lain yang membuat saya lebih optimis oke jadi itu tip-tip Anda ketika orang dinyatakan ODP tapi kalau yang pernah berkomunikasi dengan yang PDP bagaimana cara mengatasinya kalau kita kan ada merawat beberapa ya Omi dan Alhamdulillah ada beberapa juga yang sungguh kelihatannya saya gak bicara secara khusus bagaimana tipsnya tapi kalau yang saya lihat di ruangan gitu di isolasi itu ada apa ya beberapa pasien kalau yang saya perhatikan religiusnya menonjol ya misalnya banyak membaca kitab suci kalau yang saya perhatikan terus kelihatannya makannya dipaksa menjadi banyak gitu jadi makan ya suka gak suka makan gitu kayaknya ya dan itu tadi dan karena itu isolasi kelihatannya sih gak ada kan gak tahu nih saya jadi agak-agak trauma dengan media sosial kalau saya lihat sih mereka juga gak pegang-pegang HP lah gitu oke jadi yang yang datangkan itu yang kemudian sembuh itu rata-rata begitu ya jadi secara mental dia kuat secara religi juga bagus gitu ya iya religius iya yang saya lihat sih begitu oke di luar sikap itu apalagi yang perlu dikembangkan ketika kita tidak tahu siapa saja kan bisa terkena dalam situasi semacam ini nah ketika kita pertama kali mendapat kabar semacam itu tipnya apa yang Anda sarankan kalau saya sih berdasarkan pengalaman nomor satu pasti secara kesehatan jangan nularin orang itu penting ya karena itu sikap yang positif jadi kita harus tetap mengikuti anjuran-anjuran bagaimana caranya supaya tidak terjadi transmisi baik dari kita ke orang lain maupun dari orang lain ke kita jadi seperti jarak sebagian besar orang mengandung jarak satu meter kalau saya dua meter om karena saya baca rilis itu adalah enam feet gitu kan terus kita atur begitu ya mesti bawa meter oke bawa meter terus ya menggunakan masker itu biasa kayak cuci tangan dan sebagainya kemudian berpola hidup sehat kalau hidup sehat itu salah satunya adalah istirahat yang cukup dan tidak cemas itu yang penting sih istirahat yang cukup jadi tidur sesuai dengan jadwal kemudian tidak cemas berlebihan kalau di saya sih saya terapkan tadi ada pasien lagi ngomong ke saya umur itu kata dia corona itu saya kata dia apa tadi ya oh sehat itu tidak memperpanjang umur ya dok katanya tapi sehat itu membuat kita jadi berkualitas nah mungkin itu bisa lebih menolong kita menjadi optimis bahwa tujuan kita adalah supaya sehat kalau tentang umur biar saja Tuhan yang mengatur tapi bukan bukan fatalis ya kemudian kemudian kita sembarangan ah kalau waktunya mati juga mati juga oh gak boleh gak boleh tadi kan ada positif thinking bahwa kita gak boleh menularkan orang lain bahwa kita harus menjaga orang lain bahwa keperdulian kita terhadap orang lain adalah justru merupakan hakikat tertinggi dari kemanusiaan kita oke saya kira saya tetap meyakini bahwa orang yang menjaga orang lain orang yang bermanfaat untuk orang lain itulah setinggi-tingginya manusia oke sekarang ini kan gini anda pernah jadi ODP status ODP terus kemudian maaf saya mesti ngomong yang gak enak banyak rekan anda yang meninggal dunia itu membuat anda takut gak menangani pasien yang positif COVID-19 ini kadang-kadang tetap ada rasa takut ya misalnya kayak tiga hari lalu ada yang pneumonia-nya berat terus saya bilang sama suami saya wah ini kelihatannya positif rujuk aja apa ya gitu suami saya bilang gak lu banget lah begitu katanya gak lu banget begitu katanya masa rujuk-rujuk itu kan udah tanggung jawab jadi akhirnya saya pikir sih kembali lagi tadi yang penting kita tetap mengikuti prosedur pengamanan diri gitu ya omnya jadi semua kita ikuti termasuk berpakaian lengkap kalau harus masuk ke bangsa isolasi ini saya misalnya ini mau masuk ke bangsa isolasi sebentar lagi saya pakai hasmat gitu ya terus semua kita lakukan sebelum pulang kita mandi ganti baju ganti sepatu dan semuanya gitu ya tapi kita tetap punya tanggung jawab untuk membantu orang lain karena saya kira sih begitu kita memutuskan menjadi dokter kita memang memutuskan kita hidup untuk banyak orang saya kira sih begitu jadi keyakinan itu yang kemudian mengalahkan rasa takut itu ya insya Allah oke nah saya mau tanya nih ya saya kan suka coba tadi kalau keluar rumah gitu saya selalu pakai masker itu rasanya juga sesak ya seperti yang ada pakai kalau pakai hasmat itu jauh lebih berat atau sama aja sebenarnya dengan masker itu gak berat sih kan bahannya juga kayak semacam apa ya kertas campur kertas campur plastik gitu ya jadi bahannya sebenarnya gak berat ya omnya paling beratnya 75 gram apa 100 gram gitu gak mengganggu cuma menyulitkan kita untuk misalnya minum makan itu yang kalau saya sih terganggunya mungkin di sana ini maskernya cuma ini om biasanya di dalamnya masker N95 dulu baru ini kita tutup kalau kita mau keluar baru ditutup pakai ini jadi double berat untuk bernafas susah gak bernafasnya awal-awalnya gitu sih om tapi lama-lama kelihatannya karena ini udah lama jadi udah biasa kan sebenarnya ya sebelum covid kita juga sudah terbiasa dengan prosedur sterilisasi misalnya kalau kita dari mau masuk ruang isolasi neuro sering sekali masuk ruang isolasi merawat pasien dengan HIV meningitis itu pasti di isolasi nah kita sudah harus pakai masker sudah harus pakai handscone pakai tutup kepala dan pakai baju jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru kalau untuk dokter apalagi teman-teman yang bekerja di ruang bedang setiap hari memang prosedurnya ganti baju steril pakai masker pakai lagi baju lagi dan sebagainya itu sebetulnya sudah sangat terbiasa sih mungkin yang belum terbiasa bagi kita adalah hasmat saja oke jumlah pasiennya kan tidak sebanyak ini pasti jam kerjanya juga beda dengan hari-hari biasa justru kalau di prosedur di rumah sakit kita kita mengurangi pasien om kecuali yang datang ke UGD jadi misalnya saya di polisara kalau saya biasanya saya batasi di polis saya cuma boleh 50 per kali praktek karena itu saya sudah capek kalau hari Sabtu boleh sampai 100 sekarang dibatasi oleh rumah sakit cuma boleh 30 tidak boleh lebih terus yang tadinya kita bekerja 6 hari dalam 1 minggu sekarang dikurangi saya cuma dapat jatah 4 hari jadi itu pun dari jam 10 sampai jam 3 sore biasanya sih kan kayak unlimited gitu ya kita bisa sampai jam 9 malam gitu ya jadi dari rumah sakit sendiri juga mengambil kebijakan kalau tidak sangat-sangat urgen tidak usah jadi masuk ke UGD semuanya pasien dengan kegawat darurat nanti disana kan ada triase yang menentukan ini akan dirawat oleh siapa jadi kalau untuk pasien-pasien yang melanjutkan kalau kayak di saraf banyak sekali yang melanjutkan obat-obatan itu ada layanan online juga jadi nanti tinggal dia ambil saja resepnya kan dokternya seperti selalu saya bilang juga manusia biasa dalam situasi begini apa yang paling Anda dengar banyak keluhan daripada teman-teman dokter itu apa ya sampai hari ini sih masih soal alat pelindung diri yang memang awal-awal tuh saya punya banyak story nih om mencari APD saya ini kan orangnya suka nekat gitu ya mungkin dulu udah gak terkenal nekat gitu jadi siapa aja yang saya kenal tuh saya kontak untuk dapat APD dan itu saya gak tau malu padahal saya ini bukan siapa-siapa gitu ya jadi saya sempat kontak tuh yang namanya Donny Monardo ya yang ketua BNPB ya saya Alhamdulillah punya nomor beliau dan saya berani-beranikan aja diri Bapak tolong dong dan waktu itu mungkin tapi Alhamdulillah dia orang yang menurut saya pejabat yang sangat responsif dan saya salut ya sama beliau kita saya kontak beliau jam berapapun dibalas dengan segera jadi waktu itu saya menceritakan kesulitan kami mendapatkan alat pelindung diri dan dia bilang coba kirim suratnya untuk permintaan gitu ya dan kita kirim saya kirim dan beliau respon langsung memerintahkan bawahannya ya untuk mengirim kepada kita gitu jadi sampai-sampai seperti itu saya sampai kekemenhan juga dan kita diberi juga bantuan waktu itu masih boleh pakai bilik desinfektan itu juga sangat apa ya sangat responsif saya cuma dikasih nomor ketua saya gak tahu ketua apanya gitu namanya Marsical someone saya lupa juga begitu datang langsung udah ibu dokter lain kali gak usah pakai surat-surat whatsapp saja kita akan bantu tapi ada juga yang tidak responsif seperti itu ada tapi Alhamdulillah dari sini nah terus waktu itu ya om ya susah nyarinya kalau sekarang gini barangnya ada walaupun masih agak mahal gak apa-apa kita masih bisa beli kalau awal-awal kita mau beli uangnya pun ada tapi barangnya tidak ada itu kita sampai jatah masker nih om sehari cuma bisa satu padahal sebelum-sebelum ini kalau cuma masker begini nih kita buang lagi pakai lagi ambil lagi buang yang satu ganti lagi gitu handscone dulu kita ganti pasien ganti handscone ganti pasien ganti handscone jadi sampai di kita itu juga mengirit-irit gitu di rumah sakit kalau sekarang sih Alhamdulillah APD-nya barangnya sudah lebih mudah untuk didapat meskipun memang saya kira sih cerita teman-teman hampir semua sama kita suasembada ya namanya mengupayakan sendiri oke nah saya baru tahu nih menyebabnya kenapa Pak Donny Monardo kelihatan yang matanya suka ngantuk gitu rupanya kalau tengah malam suka diganggu sama dokter Ani iya iya tapi saya doakan beliau terus kok jam 1 pagi pun saya whatsapp beliau pasti jawab iya 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 dari pengalaman Anda nih kalau dari respon keluarga dan masyarakat sekitar itu penting ya bagi dokter ya untuk memberikan support juga agar tetap semangat itu sangat penting sangat penting terutama mungkin keluarga ya keluarga saya sebenarnya kasihan juga lihat anak-anak saya kan saya gak pernah pegang-pegang mereka lagi udah sebulan gak boleh salaman gak boleh ngomong deket-deket harus jauh-jauh kalau saya pulang nih ya gak boleh ketemu saya dulu nanti kalau ketemu saya saya duduk kira-kira jarak 1,5 sampai 2 meter baru boleh sampai 5 euro itu pun saya masih pakai masker karena saya khawatir walaupun status Anda sudah tidak ODP tetap berlaku protokol semacam itu ya ya karena saya setiap hari masih ketemu lagi kan saya gak tahu itu kira-kira sampai kapan ya Anda akan menjalani hidup seperti sekarang ini itu yang mau saya tanya Om punya gosipnya gak sampai kapan gitu tapi saya sangat bersyukur punya tetangga-tetangga yang sangat suportif Alhamdulillah makanya waktu ada teman cerita teman-teman suster yang post sampai didauhi saya gak ngalamin tuh Alhamdulillah malah tetangga-tetangga saya beberapa itu adalah orang yang punya toko-toko suplai alat-alat kesehatan tuh malah datang nantuin masker N95 malah nanyain lagi Bu Dokter perlunya apa kita akan bantu cari jadi sangat ini ya sangat suportif gitu ya jadi Alhamdulillah agak berbeda pengalaman saya di lingkungan tempat saya tinggal dengan yang saya baca di media sosial itu makanya itu sempat ya silahkan sempat apa tadi sempat ada seorang wartawan nanya ke saya benar gak nih tenaga medis diusir dimana saya bilang saya gak ngalamin itu di tempat saya saya sangat didukung jadi kayaknya mungkin tempat yang berbeda atau mungkin itu belum tentu benar adanya saya mikirnya gitu saya kira ini penting juga ya buat publik ya ini kan jadi drama banget kalau sudah para dokter bertempur dengan covid memperparuhkan nyawanya kemudian ketika balik di lingkungannya juga malah dijauhi ini kan jadi jadi apa kayak kayak drama Korea banget dong jadinya ya iya iya sedih banget ya sedih banget ya iya ya jangan gitulah saya saya Alhamdulillah saya seneng banget dengan tetangga-tetangga saya kami di kelas sekecil om hanya 155 rumah kemudian kalau saya saya tiap pagi masih jogging om kira-kira 6,5 sampai 8 kilo tiap pagi dan gak saya lewat begitu lihat ada dokter Ani Hasibuan masih menjauh kita dari menular enggak gak malah bilang ibu dokter sehat terus ya jangan sakit ya begitu jadi Alhamdulillah itu tetangga malah ini saya jadi terharu ada tetangga saya tiap hari kirim makanan buat saya jadi bikin sayur apa bikin sayur apa jadi itu orang saya sih sangat-sangat-sangat suportif ini kalau kita sebutkan nama klaster rumahnya pasti banyak akan orang pengen pindah ke klasternya jangan-jangan nanti pindah semua oke sekarang apa mungkin semacam pesan pada publik yang Anda ingin sampaikan dalam menghadapi situasi ini karena kita sendiri belum tahu sampai kapan ini akan berakhir jadi saya sih melihat gini satu bagi kami ya tenaga medis ini pertanyaan panjang bukan pertanyaan panjang pertanyaan yang belum terjawab ini mau sampai kapan termasuk Pak Doni itu setiap hari saya tanyain Pak ini sampai kapan dan mungkin Alhamdulillah beliau belum bosen ya jawab saya sampai tadi juga mesti jawab dengan baik-baik termasuk saya protes soal SBB kalau saya dirazia saya mesti bilang apa dia bilang kasih lihat aja satu dokternya nanti juga pasti dimudahkan gitu ya jadi buat kami tim medis ini benar-benar apa ya kayak penantian gitu ya sampai kapan nih kita begini karena ini kan semuanya masih simpang siur sesungguhnya kan begitu terus makin hari juga semakin sulit situasinya gitu kemarin saya pulang dari rumah sakit kebetulan suami saya memesan masker kain yang sekarang banyak diproduksi digalusin dia bilang titip nanti kalau kamu lewat tukang-tukang ojek bagiin aja gitu nah jadi kebetulan saya depan rumah sakit memang banyak sekali ojek mangkal saya ngasih bapak ini bagi-bagi teman terus ya saya iseng aja bertanya sekarang kesulitannya apa ada satu jawaban yang saya tuh merenung gitu dia bilang bu yang jelas sih perut kita lapar dan lapar itu susah nahannya gitu nah makanya waktu kemarin teman-teman di grup saya ada satu grup pengajian menanyakan apakah kami membutuhkan bantuan untuk APD saya bilang ke teman-teman di grup gak usahlah dokter biar aja rumah sakit toh sudah berjuang saya pikir kalau teman-teman mau bantu bantulah tetangganya lihat siapa yang kesulitan karena orang tidak bekerja pasti tukang ojek gak dapat penumpang mereka itu kerja hari ini buat makan besok maka apa yang mereka makan padahal untuk daya tahan juga butuh makan dan mungkin pak ojeknya masih tahan untuk lapar tapi anaknya dan lain-lain setiap jadi harapan saya kepada masyarakat ayo kita membantu tetangga alhamdulillah kami juga sudah melakukan di rumah kami sudah tag 10 tetangga di belakang cluster yang alhamdulillah kami support terus dengan bahan makanan nah semoga yang lain juga bisa melakukan yang sama sehingga frekuensi kita menjadi sama untuk bersedia dibatasi secara sosial dan fisikal untuk mencegah dan menyelesaikan penyebaran corona tapi juga semua tetap berada dalam situasi yang sehat dan support dari semuanya gitu kalau kita sama-sama saling membantu insyaallah tidak terjadi tragedi orang tidak mati karena corona tapi mati karena kelaparan kira-kira begitu ya kalau kalau meninggal kelaparan itu masih masih mending tapi saya mikirnya kalau jadi rusuh gimana ya itu yang paling menakutkan kalau saya pikir orang lapar tadi saya bilang kalau abang ojek mungkin masih tahan lapar tapi kalau lihat anaknya lapar kan berubah lagi pikirannya saya tahun 2018 ke Lombok kita memilih desa paling jauh untuk diberikan makanan nah kami pernah mengalami di tengah jalan itu dirampok begitu mobil kami lewat suruh berhenti diambilin semua barang yang ada dan saya gak menyalahkan siapa-siapa karena semua orang juga lapar pada saat itu nah saya khawatir sekali kalau itu terjadi jadi kita juga gak bisa membebani pemerintah terus-menerus saya gak tahu beban apa di pemerintah mereka yang paling tahu tapi saya kira marilah kita bantu sesama tetangga misalnya di pavilion ada 155 rumah 100 saja mau nanggung 5 keluarga 3 keluarga sudah selesai itu yang di sekitar pavilion itu misalnya atau ada di mana lagi gitu jadi saling-saling itu aja lah mungkin ya supaya tercegah hal yang lebih buruk daripada sekedar penyebaran virus dokter Ani Hasibuan spesialis terap terima kasih tetap semangat dan sekali lagi bagi banda yang baru bergabung ini ini betul-betul real dokter Ani Hasibuan yang terkenal itu betul ya jadi bukan betul bukan kaleng-kaleng bukan bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng oke terima kasih selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati